Pemirsa tim DVI Polri baru mengidentifikasi 5 dari 17 jenasa korban meninggal dunia dalam bentrokan maut di Diskotik Doble O Kota Sorong, Papua Barat. Pihak keluarga korban yang belum teridentifikasi terus berdatangan ke kamar jenasa untuk mengecek kepastian identifikasi jenasa. 12 dari 17 keluarga korban bentrokan maut terus berdatangan ke kamar jenasa RS UD Selim Besolu, Kota Sorong untuk mengecek kepastian identifikasi jenasa. Keluarga berharap jenasa korban segera teridentifikasi agar segera dimakamkan. Pihak DVI Pusdokest Polri hingga kini baru berhasil mengidentifikasi 5 dari 17 jenasa. Kelima jenasa yang berhasil diidentifikasi masing-masing 3 perempuan dan 2 pria, di mana salah satunya adalah DJ cantik Indah Sukmadani alias DJ Cleo. Salah satu keluarga korban yang merupakan drummer rock revolution bernama Sony, yang hingga kini belum teridentifikasi, berharap kerabat mereka segera dapat teridentifikasi agar jenasa dapat segera dibawa pulang ke Malang, Jawa Timur untuk dimakamkan secara layak. Sebelumnya ada firasat dari keluarga, tidak ada yang firasat. Berkabar terakhir dengan almarhum kira-kira kapan mas? Terakhir Bapak Nelva sebelum kejadian. Hingga kini polisi masih memeriksa sebanyak 51 orang saksi dan telah menangkap 14 tersangka. Polisi juga masih memburu 8 orang DPO yang diduga kuat sebagai otak pelaku dan pelaku pembakaran gedung klub Malam 00. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Seripati, Ainews, melaporkan.